Akibat pandemi virus corona, Menteri Keuangan Sri Mulyani meniadakan tunjangan hari raya atau THR bagi aparatur sipil negara Eselon 1 dan 2 pada Idul Fitri mendatang. Bukan cuma itu, Sri Mulyani juga menyebut sejumlah pejabat negara termasuk Presiden juga tak mendapatkan THR. Aparatur sipil negara atau ASN Eselon 1 dan 2 dipastikan tak akan mendapat tunjangan hari raya atau THR pada tahun ini. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Selesai rapat dengan Presiden Jokowi Dodo selasa 14 April 2020. Dikutip dari Kompas.com, peniadaan THR tersebut lantaran pemerintah mengalokasikan anggaran untuk penanganan pandemi virus corona atau COVID-19. Sri Mulyani menyebutkan keputusan ini diambil sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi Dodo. Pemerintah pun akan segera merevisi peraturan Presiden yang mengatur pemberian THR ini. Tanya ASN Eselon 1 dan 2, Sri Mulyani juga memastikan bahwa pejabat negara seperti Presiden beserta jajarannya, termasuk anggota DPR, DPD, dan MPR, tak akan mendapatkan THR. Hal ini juga berlaku untuk para kepala daerah. Kendahati demikian, ia memastikan bahwa THR akan tetap diberikan bagi ASN, TNI, dan Polri Eselon 3 ke bawah. Selain itu, pensiunan juga tetap mendapatkan THR. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!